Kak Kunjung selesai pembangunan jalan layang tol dalam kota membuat situasi di jalan raya Jakarta-Bekasi amburadul. Jalan rusak kemacetan panjang dan saling serobot sering terjadi antar pengguna jalan. Iya, sementara itu jalan Medan Satria, kota Bekasi mengalami kerusakan akibat musim penghujan. Hal ini pun turut mengancam keselamatan para pengendara. Jalan raya Jakarta-Bekasi rusak akibat proyek pembangunan jalan layang tol dalam kota yang mangkrak serta banyaknya kendaraan berat yang melintas. Pengendara sangat mengeluhkan kondisi yang tak kunjung pulih dan kecelakaan lalu lintas juga kerap terjadi di kawasan itu. Karena terdapat penyembitan jalan dan juga ditemukan banyak sekali jalanan rusak ataupun berlubang, sehingga pengendara pun hanya bisa memacu kendaraannya di kecepatan 10 km per jam. Setiap harinya ribuan kendaraan melintas, baik dari arah Celincing, Tanjung Priok maupun Bekasi. Konsentrasi kepadatan arus lalu lintas sepanjang jalan yang menghubungkan Bekasi hingga Pulau Gadung pun tak terelakkan. Kemacetan yang mengekor hingga 10 km pun tak pandang waktu, baik pagi, siang, sore hingga malam. Tidak sedikit pengguna jalan yang menjadi was-was dalam melintas. Kecemasan pun bertambah akibat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan itu. Jalannya rusak, parah sama macet juga diabari. Gak capek sih. Sering macet juga. Sering macet. Mengantisipasi ruwetnya lalu lintas di jalan Raya Bekasi, pihak kepolisian pun acap kali melakukan pengaturan dan rekayasa lalu lintas. Kalian arus, kalau yang dari Bekasi kita arahkan ke BKT. BKT nanti keluarnya Terminal Pulau Gebang. Kalau yang dari Barat, saya arahkan sampai ke JGC, Aion Mall, nanti belok kanan tembusnya nanti di Menteng. Sebagai penanggung jawab proyek, pihak kontraktor akan terus membantu untuk segera membenahi jalan yang rusak. Dari kita juga setiap malam, hampir setiap malam ini menguruk jalan-jalan berlubang ini. Cuman memang karena kondisi cuacanya masih hujan, kita juga kesulitan untuk mengaspal karena nanti akan mengelupas. Jadi asfal itu harus pada kondisinya pas panas, terang. Jadi supaya asfalnya juga awet. Proyek pembangunan tol dalam kota dan perbaikan jalan Raya Bekasi harus segera diselesaikan demi keamanan dan keselamatan para pengendara. Mengingat kehadiran jalan layang tol dalam kota adalah guna mengurai atau meminimalisir, bukan menambah kepadatan arus lalu lintas. Selain di jalan Raya Jakarta Bekasi, kondisi jalan rusak juga terjadi di dalam kota Bekasi, tepatnya di jalan Medan Satria. Sikapi kerusakan jalan, Pemkot Bekasi sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan. Kami sudah melakukan berbagai antisipasi, mulai dari penambalan sementara. Kita persiapkan ada beberapa yang sedang dalam proses lain-lain yang terkait dengan beberapa jalan yang memang saat mengganggu lalu lintas yang ada. Perbaikan dan kegiatan tahun 2020 ini hampir kurang lebih sekitar 200 miliar kita lakukan untuk perbaikan dan peningkatan jalan. Kendala cuaca membuat warga harus bersabar menanti perbaikan jalan. Keselamatan berlalu lintas harus jadi prioritas sebelum banyak jatuh korban akibat jalan rusak. Tim Liputan Trans setuju.